Halo teman-teman, kembali lagi di Pabeng Channel Oke guys, sesuai dengan judul, di video kali ini saya ingin share pada kalian semua tentang kamera Oppo Reno8 Kebetulan handphone-nya sudah saya beli dan kita akan langsung mencoba bagaimana hasilnya Oke, tanpa berlama-lama langsung saja lihat video berikut ini Oke guys, ini dia bentuk dari kamera Oppo Reno8 dengan resolusi kamera utama 64MP Kamera kedua untuk portrait dan juga yang ketiga itu untuk mikroskopnya guys Mari kita lihat tampilan dari kameranya guys Oke, tampilannya seperti ini Di bagian atas ada HDR, ada AI, ada 64MP Dan disini ada zoom 2x Nah, di bagian atas dia ada fitur-fitur seperti 64MP ini bisa diaktifkan, bisa dimatikan Ketika aktif dia tidak bisa zoom, cuma hasil fotonya akan lebih besar pikselnya guys Di sebelahnya ada video Nah, disini resolusinya bisa sampai 1080p ya guys, dan dia sudah menggunakan Ace Jadi hasil videonya itu tidak goyang sama sekali, dan saya sudah coba nanti hasil videonya akan saya share juga disini guys Ini ada mode malam, ada mode portraitnya juga Dan disini masih ada AF portrait juga Jadi fitur lamanya tidak dihilangkan guys Kita bisa memilih blur-nya lebih banyak atau lebih sedikit guys Kemudian di bagian selengkapnya Ada banyak mode pro, extra HD, panorama, slow-mo, dan lain-lain Disini yang paling menarik yaitu kamera mikroskop Nanti kita akan coba juga Seperti itu tampilannya Kita lihat aja langsung hasil-hasil foto dan video OPPO Reno8 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya ini sangat bagus sekali untuk hasil kameranya Dan bisa langsung coba sendiri kalau ada teman kalian atau kalian bisa beli langsung ya Untuk harganya sendiri di 5 juta rupiah itu kalian bisa dapat yang versi 256 yang 4G guys Oke, sekian dari video ini Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe video selanjutnya saya ingin share kepada kalian Google kamera untuk handphone ini ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh